Banyak di antara kita yang kepaten obor, kehilangan sejarah, terutama generasi-generasi muda. Hal itu pun tidak bisa disalahkan, sebab orang tua-orang tua kita, sebagian jarang memberi tahu apa dan bagaimana sebenarnya nah ditul ulama itu. Karena pengertian-pengertian mulai dari sejarah bagaimana berdirinya Nuh, bagaimana perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan Nuh, bagaimana asal-usul atau awal mulanya Mbah Kiai Hashim Ashari mendirikan Nuh dan mengapa Ahlu Sunnah Wal Jamaah harus diberi wadah di Indonesia ini. Dibentuknya Nuh sebagai wadah Ahlu Sunnah bukan semata-mata Kiai Haji Hashim Ashari ingin berinovasi, tapi memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi deloruri, wajib mendirikan sebuah wadah. Kesimpulan bahwa membentuk sebuah wadah Ahlu Sunnah di Indonesia menjadi satu keharusan, merupakan buah dari pengalaman ulama-ulama Ahlu Sunnah, terutama pada rentang waktu pada tahun 1200H sampai 1350H pada kurun itu ulama Indonesia sangat mewarnai dan perannya dalam menyemarakan kegiatan ilmiah di Masjidil Haram tidak kecil. Misal diantaranya ada seorang ulama yang sangat terkenal, tidak satupun muridnya yang tidak menjadi ulama terkenal, ulama-ulama yang sangat tabahur fi ilmi syariah, fi toriqoh wa fi ilmi tasawuf, ilmunya sangat melaut luas dalam syariah, toriqoh dan ilmu tasawuf. Dintaranya dari Sambas, Ahmad bin Abdul Somad Sambas, murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama-ulama besar seperti Kiai Yolha Gunung Jati Cirebon. Kiai Yolha ini adalah kakek dari Kiai Syarif Wonopringo, Pekalongan. Muridnya yang lain, Kiai Syarifuddin bin Kiai Zainal Abidin bin Kiai Muhammad Yolha. Beliau diberi umur panjang, usianya 100 tahun lebih. Adik seperguruan beliau diantaranya Kiai Ahmad Kolil Bangkalan. Kiai Kolil lahir pada tahun 1227H dan diantaranya murid-murid Syekh Ahmad Sambas yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Bantan, yang menurunkan anak murid, yaitu Syekh Abdul Aziz Cibabar Kiai Asni. Ulama lain yang sangat terkenal sebagai ulama ternama di Masjidil Haram adalah Kiai Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir pada tahun 1230H dan meninggal pada tahun 1310H, bertepatan dengan meninggalnya mufti besar Syed Ahmad Zainidahlan. Ulama Indonesia yang lainnya yang berkiprah di Masjidil Haram adalah Syed Ahmad An-Narawi Al-Banyumasi. Beliau diberi umur panjang, beliau meninggal pada usia 125. Tidak satupun pengarang kitab di Haramain, Mekah Madinah, terutama ulama-ulama yang berasal dari Indonesia yang berani mencetak kitabnya sebelum ada pengesahan dari Syed Ahmad An-Narawi Al-Banyumasi. Syekh Abdul Qadir Al-Bantani murid lain Syekh Ahmad bin Abdul Somad Sambas, yang mempunyai murid Kiai Abdul Latif Cibabar dan Kiai Asnawi Banten. Ada pun ulama-ulama yang lain yang ilmunya luar biasa adalah Syedis Syekh Ubaidila Surabaya. Beliau melahirkan ulama yang luar biasa yaitu Kiai Ubaidah Girentegal, terkenal sebagai Imam Asyarinya Indonesia. Dan melahirkan seorang ulama, Aulia Besar, Syedis Syekh Muhammad Ilyas Sokaraja. Guru dari guru saya Syedis Syekh Muhammad Abdul Malik, yang mengajak Syekh Muhammad Ilyas mukim di Haramain, adalah Kiai Ubaidah tersebut, di Jabal Abil Gubaes, di Syekh Sulaiman Zuhdi. Di antaranya murid-muridnya lagi di Mekah Syedis Syekh Abdullah Tegal, lalu Syedis Syekh Abdullah Wahab Rohan Medan, Syed Syekh Abdullah Batang Pau, Syedis Syekh Muhammad Ilyas Sokaraja, Syedis Syekh Abdul Aziz bin Abdul Somad Al-Bimawi, dan Syedis Syekh Abdullah dan Syedis Syekh Abdul Manan, tokoh pendiri termas sebelum Kiai Mahfuz dan sebelum Kiai Dimiyati. Di zaman Syedis Syekh Ahmad Hatib Sambas ataupun Syedis Syekh Sulaiman Zuhdi, murid yang terakhir adalah Syedis Syekh Ahmad Abdul Hadi Giri Kusumo, daerah Merangen. Inilah ulama-ulama Indonesia di antara tahun 1200H sampai tahun 1350. Termasuk Syekh Bakir Zainal Abidin Jogja, Kiai Idris Jamsaren, dan banyak tokoh-tokoh pada waktu itu yang diharomain. Seharusnya kita bangga dari warga keturunan bangsa kita cukup mewarnai diharomain, beliau-beliau memegang peranan yang luar biasa. Salah satunya guru saya sendiri Syedis Syekh Abdul Malik yang pernah tinggal diharomain dan mengajar di Masjidil Haram khusus ilmu tafsir dan hadit selama 35 tahun. Beliau adalah muridnya Syekh Mahfuz Al-Turmizi. Mengapa saya ceritakan yang demikian? Kita harus mengenal ulama-ulama kita dahulu yang menjadi mata rantai berdirinya nu, kalau dalam hadit itu betul-betul tahu sanatnya, bukan hanya katanya-katanya saja, jadi kita harus tahu dari mana saja ajaran ahli sunnah wal jamaah yang diambil oleh Syekh Hashim Asyari. Bukan sembarang orang tapi yang benar-benar orang-orang tabahur ilmunya, dan mempunyai makomah, kedudukan yang luar biasa. Namun sayang peran penting ulama-ulama ahlu sunnah diharomain pada masa itu, pada saat Syarif Hussein berkuasa di Hijaz, khususnya ulama yang dari Indonesia tidak mempunyai wadah. Kemudian hal itu dipikirkan oleh Kiai Hashim Asyari disamping mempunyai latar belakang dan alasan lain yang sangat kuat sekali. Menjelang berdirinya nu beberapa ulama besar kumpul di Masjidil Haram, ini sudah tidak tertulis dan harus dicari lagi narasumber-sumbernya, beliau-beliau menyimpulkan sudah sangat mendesak berdirinya wadah bagi tumbuh kembang dan terjaganya ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya diistiharohi oleh para ulama-ulama haromain, lalu mengutus Kiai Hashim Asyari untuk pulang ke Indonesia agar menemui dua orang di Indonesia. Kalau dua orang ini mengiakan jalan terus, kalau tidak, jangan diteruskan. Dua orang tersebut, yang pertama Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan, yang satunya lagi Mbah Kolil Bangkalan. Oleh sebab itu tidak heran jika Mukatamarnu yang kelima dilaksanakan di Pekalongan tahun 1930M untuk menghormati Habib Hashim yang wafat pada itu. Itu suatu penghormatan yang luar biasa. Tidak heran kalau di Pekalongan sampai dua kali menjadi tuan rumah Muktamar Toriko. Tidak heran karena sudah dari sananya, kok tahu ini semua sumbernya dari mana? Dari seorang yang soleh, Kiai Irfan. Suatu ketika saya duduk-duduk dengan Kiai Irfan, Kiai Abdul Fatah dan Kiai Abdul Hadi. Kiai Irfan bertanya pada saya, kamu ini siapanya Habib Hashim? Yang menjawab pertanyaan itu Kiai Abdul Fatah dan Kiai Abdul Hadi, ini cucunya Habib Hashim yae. Akhirnya saya diberi wasiat, katanya, mumpung saya masih hidup tolong catat sejarah ini. Mbah Kiai Hashim Asyari datang ke tempatnya Mbah Kiai Yasin, Kiai Sanusi ikut serta pada waktu itu. Di situ diiringi oleh Kiai Asnawi Kudus, terus diantar datang ke Pekalongan, lalu bersama Kiai Irfan datang ke kediamannya Habib Hashim. Begitu Kiai Haji, Hashim Asyari duduk, Habib Hashim langsung berkata, Kiai Hashim Asyari, silakan laksanakan niatmu kalau mau membentuk wadah Ahlu Sunnah Waljamah. Saya rela tapi tolong saya jangan ditulis. Itu wasiat Habib Hashim. Terus Kiai Hashim Asyari merasa lega dan puas. Kemudian Kiai Hashim Asyari menuju ke tempatnya Mbah Kiai Kolil Bangkalan, kemudian Mbah Kiai Kolil bilang sama Kiai Hashim Asyari laksanakan apa niatmu saya, Rido seperti ridonya Habib Hashim tapi saya juga minta tolong, nama saya jangan ditulis. Kata Kiai Hashim Asyari ini bagaimana Kiai, kok tidak mau ditulis semua. Terus Mbah Kiai Kolil menjawab kalau mau tulis silakan tapi sedikit saja. Itu tawaduknya Mbah Kiai Ahmad Kolil Bangkalan. Dan ternyata sejarah tersebut juga dicatat oleh Gus Dur, inilah sedikit perjalanan Nahlotul Ulama. Inilah perjuangan pendiri Nahlotul Ulama. Para pendirinya merupakan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa. Makanya hal-hal yang demikian itu tolong ditulis. Biar anak-anak kita itu tidak terpengaruh oleh yang tidak-tidak, sebab mereka tidak mengetahui sejarah. Anak-anak kita saat ini banyak yang tidak tahu, apa sih Nuh itu? Apa sih Ahlus Sunnah itu? Lah ini permasalahan kita. Upaya pengenalan itu yang paling mudah dilakukan dengan memasang foto-foto para pendirinu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.